Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya Hendra Wes Seminggu gak mengupload, kita mulai Semoga seminggu-minggu depan ini Kesibukan saya berkurang, kita akan sering-sering upload ya Oke, seperti teman-teman lihat di thumbnail Video kali ini tentang Survivalist Challenge Jadi challenge-nya ini Ini yang kedua Jadi saya punya dua challenge lagi Yang saya belum selesaikan Sebagai John Marston Kalau sebagai Arthur, sudah berapa challenge saya jalankan Oke, Bandit sudah Explorer sudah, Gambler sudah Eh, Gambler Gambler yang belum, Hellbally sudah Horseman sudah, Master Hunter sudah Sharp Shooter sudah Survivalist, sebenarnya sudah empat Saya selesaikan Tapi gak apa-apa kita lanjut, kita selesaikan Dan menurut saya, kalau saya lihat dari listnya Kayaknya gak terlalu sulit Seperti yang challenge-challenge Oke, kita mulai Yang paling pertama Survivalist Challenge Oke Menangkap Catch Tiga Bluegill Fish Wah, ini paling mudah nih Saya sudah selesaikan Tapi saya akan tunjukkan ke teman-teman Cara Dan lokasi fakult saya, oke Jadi saya gak akan tunjukkan tiga ikan yang saya tangkep Tapi disinilah kira-kira Oke, kita lihat map Oke, saya memilih di tempat legendary Jadi bluefish itu kalau saya rasa mungkin di Indonesia itu gurami kali ya Bentuk-bentuknya kayak gurami gitu Kayak gurami, mujair, apa-apa gitu Saya pilih disini Karena disini dia lah ikan gitu ya Jadi kalau kita mau nangkap legendary fish pun disini Cuma saya mau nangkap bluegill Dimana ini bang? Dekat kota Rhodes Dekat Braywood Manor ini Nah, ini sekitar sini Pokoknya teman-teman tahu deh Dekat legendary fish ini Ini markas kita yang lama Markas kita yang dekat kota Rhodes Jadi pilih disini Karena memang dulu Saya pernah jalan-jalan sekitar sini itu banyak ikan Oke Untuk nangkap bluegill Kita membutuhkan umpan cheese Jadi beli ya teman-teman Umpan cheese Dimana bang? Di general store bisa Tapi beli yang paling lengkap Bahan-bahan pancing adalah Dekat kota St. Denis Disini, di La Grasse Disini ada penjual bahan-bahan ikan Namanya bed shop Disini paling lengkap Semua ada Oke Semua jenis umpan ada disini Saya usul Beli umpan sebanyak minyak mungkin Kamu punya Disini Oke Karena survival challenge ini Saya list-nya nanti akan banyak berenang Eh Banyak Bemancing Oke Sekarang kita pakai Untuk menangkapnya Kita membutuhkan Eh bukan bread Cheese Cheese bait Jadi umpan itu keju Ini ikan dari Dari apa kali ya Dari Dari Swiss Hobi banget Maka hijau Oke Oke Seperti biasa Kalau teman-teman bisa memancing Tekan L2 Kalau di PS station Tapi kalau di PC Saya gak tau ya Saya kalau di PC Mainnya pakai keyboard Oke Semoga ini langsung Bluegill Jadi kita agak tarik Supaya umpan kita tuh Berada dekat pusaran angin Pusaran angin Pusaran air Ha Bluegill masih mudah deh Ya Semoga ini bluegill Tarik Wheel in Ya Eh kayaknya gak nih Ya Nah kayaknya apa sih nih Patin Nah Supaya honor kita naik Buang aja lagi Oke Nanti Kalau teman-teman misalnya Honornya jelek Sambil kita Sambil kita memancing Bisa menaikkan honor kita juga John Muspin Saya disini udah 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 honornya jelek banget Udah kayak Udah kayak Bandit yang ditakutin orang gitu Oke Tarik dikit Nah ini kayaknya Ngapus loh Gue dapetin Lu monyong Kalau di daerah Belum banyak ikan ini Mudah dapetin Ya dia lagi deh Oke 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 Semoga bluegill kali ini Ini kayaknya bluegill nih Kalau diliat dia warnanya Bluegill baby Bluegill Bluegill 311 gram Oke Mudah menangkap bluegill Ingat Cheesebait Dan Kesabaran Tapi saya rasa Kalau Superbless Challenge Kesabarannya dibanding Challenge yang lain Lebih bisa dipertahankan lah Oke Ya throwback aja Gak masalah Jadi kalau teman-teman pancing 3 kali bluegill Buang aja gak apa-apa Yang penting ini kita udah tertangkap Challenge yang pertama Selesai Sekarang kita menuju Challenge kedua Survivalist Challenge yang kedua Oke Kalau teman-teman lihat Ini termasuk mudah juga nih Aduh Gimana ya Karena masih di awal-awal kali ya Jadi di Survivalist Terus kedua ini kita disuruh Menjual Atau menyerahkan Tapi lebih tepatnya menjual Gak ada menyerahkan 5 Binatang Ke camp Jadi istilahnya Kasih ke Pearson Kasih sumbangkan ke Pearson Atau Menjual ke Trapper Itu mudah banget Berburu 5 binatang Jadi binatangnya gak disebutkan Mau kelinci Apa Terserah Pokoknya Kasih ke Pearson Atau jual ke Trapper Oke Nah jadi saya sudah selesaikan juga Ini sebenarnya Jadi saya nyanyi nunjukkan Satu contoh saja Jadi cara paling mudah Tuh teman-teman adalah Kamu pergi Ke Trapper terdekat Ya Dibanding Ke Pearson Kan mesti jalan lagi tuh Dari camp menuju Pearson Sampai Paling mudah itu adalah Kamu Nongkrong Di sekitar Trapper Jadi saya pilih Dekat station ini ada Trapper Disini ada Trapper Ya Disini juga ada Trapper Ada Trapper juga Di Saint-Denis ini Ya Ada Trapper Dekat sekitar sini Tapi Yang dekat Level yang dekat sini Saya gak mau Karena disini banyak anggota Branksek Murphy Broad Ya Jadi gak enak berburu disitu Saya lebih milih disini Oke Jadi mudah Begitu aja Jadi apa yang kita lakukan Bang Ya Mudah lah Seperti biasa Pilih aja satu Pistol Eh Rifle Nah ini kan Trapper Ini kan Trapper nih Kita berburu aja Sekitar sini aja Jangan jauh-jauh Karena kan gak di spesifik Disebut binatang apa yang harus kita Serahkan atau jual Ya tembak aja sesukanya Oke Saya akan buru-buru satu binatang Untuk ditunjukkan ke teman-teman Hah Ini teman-teman Salah satu contoh Saya mau tunjukkan Paling mudah tuh Berburu-burung Itu kan termasuk binatang Oke Ini Haha Kalau udah burung lewat Tembak Oke Saya ambil burungnya Ini kedugaan saya Gagak sih Ini Chrome Oke Dipik aja dulu Oke Nggak usah kita plug Kita bawa Langsung ke Trapper Kayak gini kan 5 binatang loh Berarti burung termasuk Oke Rusa Mau kelinci Pokoknya mudah Jadi paling mudah tuh Berburu Sebanyak 5 binatang Ya kan Kalau kamu masih Dicetar satu Cetar dua Mungkin secel kamu Nggak muat Diusahakan maunya Kalau secel kamu tuh Buatnya hanya 3 Untuk membuat binatang Ya terpaksa lah ya Tapi kalau kamu udah Di chapter 4 Atau chapter 5 Atau di pertengahan Atau sudah pakai John Marston Kamu sudah pakai secel yang besar Bisa sekali berburu 5 Langsung jual ke dia Saya lebih suka jual ke Trapper Oke Nah kita sell Nih Misalnya kan Nah ini saya punya tupai Satu binatang Saya punya Ular Satu binatang Eh kok Nggak nampak Ularnya Nah ini saya Jual Oke Burung gagaknya Mana Nah ini dia Burung gagaknya Jual Sudah tiga loh Ya kan Cuma saya nggak punya Stok binatang yang lain Tapi itu intinya Menyelesaikan Survivor Challenge Kedua Oke Mudah Mudah banget Oke Sekarang kita menuju Survivor Challenge Yang ketiga See ya Oke Survivor Challenge Yang ketiga Oke Yang ketiga ini juga termasuk Aduh Mudah deh Mudah banget Oke Survivor 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 Aku nggak ngerti Bahasa Inggrisnya Cara menyebutkan yang benar Oke Bunuh lima binatang Dengan menggunakan Farmin Kalau teman-teman lihat Video-video saya sebelumnya Pasti teman-teman ngerti Apa itu Farmin Farmin adalah senjata Khusus untuk berburu Tapi binatang kecil Bunuh lima binatang Dengan Farmin Aduh Mudah saya udah lakukan Oke Jadi Kita muter-muter aja Pake Farmin Ini kan Saya udah punya Farmin Ini Oke Kita clean Biar akurat Oke Clean-clean-clean Dibersihkan Oke Selesai Paling mudah itu teman-teman Kalau saya dulu Ah Diam aja lu Bawel Paling mudah itu Menembak Kalau membunuh lima binatang Tuh Burung Mampus lu Dua Tiga Mana lagi burung Oh ini Bebek paling mudah nih Mana lu bebek Ya gak keliatan Dua tiga tadi kan Empat Hmm Yah lu Pake ganggu lagi Ya itu udah empat kan Mudah kalau Kalau mau bunuh Hmm Itu aja udah lima Oke Mudah Challenge yang ketiga Oke Langsung kita ke challenge yang empat ya Kita liat aja langsung Jadi challenge ketiga Bunuh Lima binatang Dengan Farmin Rifle Itu mudah banget Oke Sekarang kita langsung menuju ke challenge yang nomor empat aja Gak usah pake Gak usah Ya kan Kita langsung survey-release yang ke Empat Oh Survey-release empat Wah ini paling mudah nih Buat Buat Anak panah dinamit File Improve Poison Dan small game Aduh Mudah ya Jadi untuk membuat lima itu Temen-temen yang temen-temen butuhkan Adalah Resep Jadi sebelum kamu memulai Oke Sebelum kamu memulai Kamu butuh Mana sih Aduh Ini lah Bodohnya Bodohnya gue Oke 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 Kita buka sidechel Kamu harus Punya resepnya semua Jadi Paling mudah adalah Pergi ke Ini kan saya punya resep gak nih Ah ini dia Kumpulan resepi Dan pamfret Oke Saya punya semua nih Kalau kamu punya semua Baca Dibaca resepnya Untuk Nih Ini udah dibaca semua gak artinya Ini udah dibaca semua Sepertinya 22 dari 28 Jadi saya punya Berapa resep lagi yang belum Nih Ada Ah Small game arrow Saya udah punya Saya baca Membelinya Defense Defense Kalau kita lihat peta Paling mudah itu Kalau teman-teman Mau temukan Bisa ditemukan di tempat-tempat Tapi gak usah Kita gak punya banyak duit Ya toh Beli aja di fence Di fence itu dimana sih bang Fence itu ada di kota Road 1 Ini dia Fence Ya kan Ada fence 1 disitu Ada fence Dekat Mana dia Ini ada fence Ini ada fence juga Di ML Ranch Teman-teman bisa beli resepnya Resep 5 anak panah tadi ya Teman-teman juga bisa beli di Kota St. Denis Disini ada fence Disini ada fence Nah Ya kan Atau teman-teman bisa beli lagi di Kota Van Horn Disini ada fence Oke Oke Kita Yang kita Jadi sebelum kita memulai Saya akan Tunjukkan teman-teman Resep yang kita butuhkan Kita penting Mustika Crusting ya Kita disuruh membuat 5 anak panah 5 jenis anak panah Oh iya Jangan lupa Anak panahnya beli Ke toko senjata Atau di General Store Ya Oke Kita craft Ya Ya kok Pas raffle sih Craft Oke Kita lihat dulu Barang apa yang kita butuhkan Untuk membuatnya Oke Ini kita udah di posisi Emo Cari yang anak panah Oke Untuk small game Saya udah punya Oke Teman-teman Butuh Flat feather Anak panah Satu Flat feather Satu Dan shotgun shell Satu Saya udah selesaikan Arrow Improve Flat feather Dan juga Anak panah Jadi Satu anak panah Satu flat feather Arrow dynamite Yang dibutuhkan apa bang Anak panah Satu Dynamite Satu Dan flat feather Satu Ingat teman-teman Tiga Anak panah tuh Tiga-tiganya Butuh flat feather ya Kalau teman-teman Nonton video saya Tentang Bagaimana menangkap Ular Atau berburu Ular Snake skin Disitu Saya jelaskan Tentang flat feather Oke Nah Itu dia ada tiga Eh Berarti ada resep yang kurang Oh Poison ya Poison belum Oke Kita baca dulu Poison Kita Saya punya gak ya Kayaknya ada deh Kenapa poison gak Abang belum muncul Karena berarti saya Belum Mempelajari Resep itu Coba kita lihat Mana deh Resepnya Hah Poison arrow Pumpflake Buka dulu Oke Apa yang dibutuhkan Sage Masalahnya Oh Oliander plant Dan Arrow Dan feather fight Oke Oke Cuma saya agak lupa Tadi Eh Jangan kesitu Apalagi saya Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Survivor challenge Oh Gak ada disini Yang kita butuhkan Apa aja sih Please Dia Ada lima Mestinya kok Saya hanya berapa Tadi Dynamic arrow Fire arrow Crafted Dan improve Arrow Crafted Dan poison Arrow Crafted Baru Small game Arrow Crafted Oke Sudah saya selesaikan Oh Yang saya mempunyai Resepnya Apa Anak panah Anak Anak panah Apa Anak panah Berapi Oke Kita lihat sekarang Apakah saya punya resepnya Apa harus saya beli lagi Coba kita lihat ya Fire arrow Arrow pamphlet Ada gak saya punya Oh ini dia Fire arrow pamphlet Saya baca dulu Jadi istilahnya Resepnya ini Pelajari dulu sama John Oh ini yang dibutuhkan Apa tuh Animal fight Aduh Oke lah Kita lihat Semoga saya punya Stocknya Jadi kita mulai craft lagi Semoga saya punya Tapi setahu saya John Marston ini punya deh Kita lihat Ya Ini Arrow small game ini Berarti kita butuh Flat feather ya Yang contoh saya buat satu Ya Kita butuh Peluru shotgun Dan flat feather Flat feather tuh Tembak aja deh Burung Burung apapun yang ada tangkap Pasti dapat Flat feather Tapi burung sedang ya Bukan Ukuran kecil Oke Kita sekarang buat apa lagi Arrow improve Ah gak usah Arrow dynamite Ini saya buatin temen-temen Biar contoh Tuh kan Ceritanya dikasih Dynamite panahnya ya kan Bajingan juga nih Baru Setelah saya pelajari Arrow small game Arrow dynamite Mana Arrow 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 small game Arrow dynamite Oh Ini gak muncul Bentar ya Tekan Y Muncul semua Ah Arrow fire Saya kurang Ah disini saya ketahuan Untuk membuat arrow fire Saya kurang punya lemak binatang Saya punya stok kosong Oke Arrow poison Yang saya kurang Oh saya ada Arrow poison Oh Arrow poison Saya gak bisa buat Karena saya udah kepenuhan Jumlahnya Coba temen-temen lihat Caring 8 dari 8 Jadi artinya Saya udah punya 8 Panam beracun Saya gak bisa buat lagi Tapi bahan yang dibutuhkan Adalah anak panah Oliander sage Kalau temen-temen tahu Oliander sage ini Di daerah kota Rawal-Rawalagras Disitu banyak banget sage Oke Dan disitu ada Flat feather Oke Yang kita butuhkan sebelumnya lagi Adalah animal fat Oke Animal fat dari mana bang Saya tunjukkan Oke temen-temen Tau gak apa sih Animal fat paling mudah Biasanya kita mungkin Kalau lemak binatang Kita nyangkanya babi Tidak Animal fat paling mudah Itu bebek Kalau gak saya salah denger Saya udah denger soal bebek Tadi sekitar sini Nah ini Bebek nih Oke Tuh udah berapa bebek tuh Nah bahkan temen-temen Kalau temen-temen Menembak bebek Temen-temen dapat Flat feather Dan dapat animal fat Biasanya Kalau kita beruntung Kalau bintang 3 Lihat ya Apa kita dapatkan Flat feather Biasanya Oke Dagingnya Dark feather Pasti Flat feather 3 Animal fat Jadi untuk membuat Panah 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 berapi Itu paling mudah Bebek Oke Contohnya Oke kita buat sekarang Jadi ingat Untuk membuat 5 anak panah Dari survival Challenge C keempat itu Tembak Bebek Atau burung Untuk mendapatkan Yang lainnya Oke Nih oke Ammo Ini dia Arrow Fire Kita bisa buat Karena saya punya 3 pelapan Anak panah 1 lemak Dan 13 Flat feather Ingat Jadi gak usah Memberburu daging bagi hutan Cukup Packing duck Yang ditepi-tepi sungai Kedengaran dari bunyi Yang wak 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 Gitu Itu dia bebek Oke Kamu buat deh Oke Panah Ini oke Kita craft Back lagi Kita review ulang Arrow Semel game Yang dibutuhkan Produce shotgun Beli di toko senjata Flat feather Semua burung Kelas menengah Kamu bunuh Kamu pasti dapat Flat feather Minimal 3 atau 2 Oke Arrow improve Mudah Anak panah Flat feather Mudah Arrow dinamik Mudah Anak panah Dinamik Beli di toko senjata Flat feather Di tembak burung Oke Mana lagi Yang kita membuka Oke Arrow fire Baru saya tunjukkan Animal fat Tembak bebek Dapat flat feather Dapat lemak binatang Arrow poison Anak panah Flat feather Oliander sage Kalau kamu mau tahu Lihat video saya Yang di Tentang Herbalist challenge Itu tidak ada Oliander sage Tapi Oliander sage Paling banyak Adalah Di Kota Lagras Bukan Sandinis Ya Lagras Nih Oliander sage Mudah banget Di sekitar buaya Buaya ini Oliander sage Semua nih Dekat jembatan Jembatan ini Nah ini Lambangnya Kalau di Lambangnya Di Di Med Nih Lambang binatang Oliander sage Oke Ini Oliander sage Sekitar sini Oliander sage Semua Itu istilahnya Tubuhan beracun Kita pakai Untuk membuat Panah beracun Oke Selesai Sekarang kita akan Menuju Survivalist challenge Yang ke Lima Survivalist challenge Yang kelima Oke Ini juga termasuk mudah Menurut saya Oke kita disuruh Kok gue langsung ngomong ya Belum ditunjukin Udah langsung ngomong aja Oke yang kelima ini Saya belum selesaikan Kita disuruh memancing Menangkap ikan Di atas Sampan Perahu Satu kali Dan di atas Jembatan Yang ada Rel kereta api Itu aja Itu termasuk mudah Menurut saya Yang sampan itu Nanti saya tunjukkan Sekarang yang saya belum selesaikan Kan tuh Memancing di atas Jembatan Yang ada Rel kereta apinya Oke Tempat pilihan saya Dan lama saya Ketahui Pasti musuh disini dilakukan Adalah Dekat kota Saint Dennis Oke Disini teman-teman Oke Kalau dilihat baik-baik Disini ada posisi Legendary fish Iya kan Nah biasanya Dimana ada legendary fish Biasanya banyak ikan Jadi saya pilih Lokasinya disini Oke Sekarang saya lagi disini Saya akan menuju ke sana Jadi hati-hati Tinggalkan kuda kita disini Jangan sampai Dia ikut kita Karena ini Rel kereta api Kalau rel kereta api Lewat Amsyong Mati tuh kawan Oke Kita akan mulai memancing Kita disuruh mancing disini Oke Jadi gak dispesifik Dibilang ikan apa Pokoknya Menangkap ikan Di atas Jembatan yang ada Cereta apinya Wah ada malam Bisa gak mancingnya Belum pernah mancing malam Oke Kita pilih baitnya Eps Bait Coba kita pilih bait Yang Ini aja deh Nah tuh Wih muncul Pusaraan airnya Pada muncul teman-teman Berarti ikannya banyak nih Kita hanya perlu dapat Satu Untuk menyelesaikan Kalau saya ya Bukan teman-teman Saya hanya butuh Satu kali lagi Untuk Mendapatkan Survivor Sejalan yang kelima ini Kayaknya gue melempar umpan Kurang jauh deh Coba gue Tarik lagi Oke Mampus loh Tuh Kejauhan gak sih Kalau kejauhan Kita tarik Wah kanan malam Gak kelihatan Umpan gue dimana Jauh apa enggak tuh Ketarik bro Ketarik bro Hah Kan dapet tuh Mancing di jembatan Yang ada rekret api Mudah Ah bluegill Disini ada bluegill Berarti Suffa phase 5 Selesai Oke Nah Oke Sekarang Yang disampan ya Saya tunjukin Lokasi yang menurut saya Terbaik ya Kita menuju ke lokasi Yang gimana Kita bisa mancing sampan Dengan enak Oke teman-teman Kita udah di lokasi Untuk memancing Di atas sampan Lokasi favorit saya Adalah disini Breadweed Manor Oke Dekat kota Rhodes Oke Teman-teman pasti tau dong Ya kan Disini ada Sejenis kayak pelabuhan kecil Milik keluarga Breadweed Disini paling Kenapa disini Karena disini Salah satu tempat Yang paling mudah Kita menemukan sampan Ada sih di Panhorn Ada di Sandemis Tapi disini Lebih tenang ya Nah ini ada sampan Teman-teman bisa pilih Yang mana kita mau Langsung naik Dan siap-siap Untuk memancing Cepat Ini si monyong Ini gak bisa berenang nih Benci banget Gue ngeliatnya Oke Udah Paling mudah Paling mudah itu gimana Maksudnya bang Kita tinggal Menuju map Kita pergi ke daerah sini lagi Untuk mancing Kalau teman-teman mau Oke Dan kita akan Mancing disitu Dari atas sampan Untuk menyelesaikan Super playlist Challenge yang ke 5 Oke Saya kasih contoh nih dong Ya kan Jadi memang Mungkin Di channel saya ini Saya banyak bacot Dibanding Petunjuk tips Dari channel-channel Youtuber yang lain Karena disini Saya Sambil bercerita Sambil menunjukkan Ke teman-teman Wah ini Wah habis Cik Johnny Lemah banget deh Sama 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 air Gak bisa Gak bisa bentar doang Di air langsung Habis stamina Gila lu John Makanya saya tuh Lu bisa memakai atur gitu Masih bisa berenang dikit Jatuh ke air Gak gitu-gitu banget Aduh John John Oke Nih Wah Abis nafas doi Wah ini Apa ya Untuk meningkatkan stamina Oh disuntik Disini Wah ini dia Nah Sudah ada stamina Si monyok Oh ini dia Oke Teman-teman Kita berhenti disini aja Oke Wih ada ular bro Ada ular Kita berdiri Kita berdiri Tekan Kalau disini Kalau di PS Mungkin segitiga ya Kita tinggal mancing doang Oke Kita mancing Jadi kan di Survivor Yang kelima ini Gak disebutkan Ikan apa yang harus kita dapatkan Jadi ya Asal aja Oke Asal aja Mancing di atas Yang penting mancingnya Di atas sampan Itu ada pusaran air Kita lempar ke sana Tadi ya Sebelumnya kan di Apa ya Di jalur kereta api Yang di jembatan Sekarang kan di sampan Kita tunggu aja Wup Nyangkut Oke Jadi memancing di atas sampan Atau menangkap ikan Di atas sampan Berhasil Survivor Challenge Yang kelima Selesai Oke Jadi Karena saya kebanyakan Bacot Ini video saya jadi panjang Saya akan buat Dua part Untuk Survivor Challenge Oke Yang next Rata-rata saya lihat Teman-teman Masih mudah semualah Survivor Challenge Jadi Kita akan akhiri videonya Di sini Saya akan sambung besok Langsung secepatnya Oke Ini Udah dapet Dua-duanya ya Jadi ingat Di Braithwaite Manor Ada sampan Ambil sampannya Pancing melalui Di atas sampan itu Dan yang kedua Tadi di Sandinis Ada jembatan Yang ada Jalur kereta apinya Mancing di situ Sebentar aja Selesai Yang kelima Nanti video selanjutnya Part 2 Kita akan mulai Dari yang ke-6 Saya tahu Dan saya rasa Nanti yang ke-10 Baru brengsek Cuma intinya Kayaknya Kalau saya baca Lelis yang ada Yang sisa-sisanya Masih Nggak Terlalu subit Oke Saya ending sampai disini Jika ada yang mau ditanyakan Tulis di komentar Oke Secepatnya Saya akan upload lagi Untuk part 2 Oke See you in the next video Jangan lupa di like Oke teman-teman Di share Kalau teman-teman Meniliki niat Untuk membantu saya Di share Di like See you in the next video Thank you